Ternyata itu tidak cukup, ketika saya kemudian tidak cukup gajinya, tidak cukup untuk memuaskan, kalau itu relatif ya. Ketakutan anak-anak muda untuk berpartai, untuk langsung berbaju partai, apalagi langsung untuk kontestasi tertentu. Calon anggota legislatif di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Dan terpilih. Alhamdulillah terpilih. Dan itulah sejarahnya jadi Kang Edi juga. Jadi Kang Edi. Jadi Kang Edi. Karena maju di data field itu. Tapi bagaimana juga menurut saya, terus keluarga amat sangat penting. Malah kalau tidak dijinir nama isti, malah didoain kalah juga. Waduh. Aduh. Kita jumpa lagi bareng saya, Fad Fadepi, di acara AIPOD. Baru membuktikan bahwa anak muda ini bukan tim hori. Mereka belum nonton. Seru banget tadi kita ngobrol di sesi pertama bareng Kang Edi. Soal politik. Ternyata politik itu penting banget. Dan jangan sampai antipati sama politik. Jangan sampai nggak mau, gitu. Karena kalau kita nggak mau. Misalnya temen-temen muda yang keren sebenarnya punya potensi nggak mau. Maka politik bakal diisi sama yang kurang keren itu tadi. dan partai politik tetap akan kesulitan nyari orang gimana yang cocok nah, saya mau ke cerita personal Kang Edy Kang Edy ini kalau saya baca kiprahnya panjang di dunia profesional, di dunia keuangan investasi, perbankan itu profesional banget lah, mungkin dream job juga buat anak-anak muda bisa keluar negeri terus terus pakai baju yang keren, bawa koper keren gitu, tapi kok memutuskan masuk politik itu gimana ceritanya tuh Kang Edy saya 20 tahun berada di perbankan, setelah itu saya 7 tahun menjadi profesional keuangan di sebuah grup besar di Indonesia saya menjadi direktur keuangannya di sebuah induk perusahaan, daripada sebuah grup dalam negeri, saya 20 tahun di perbankan saya kerja sepenuhnya atau asing belum pernah kerja untuk perusahaan dalam negeri dan saya merasa nyaman karena ya relatif stabil segala sesuatu saya tahu kapan saya naik pangkat saya tahu ketika saya naik pangkat nanti saya gajinya berapa bonusnya berapa kurang lebih bisa diantisipasi jadi relatif ada stabilitas dalam peningkatan karir tetapi ternyata itu tidak cukup ketika saya kemudian tidak cukup gajinya tidak cukup untuk memuaskan kalau itu relatif tetapi maksudnya tidak cukup bagi saya karena saya ingin suatu hal yang betul-betul yang bukan hanya sekedar baru tetapi membuka wawasan baru bagi saya terkait hal-hal yang selama ini saya belum alami dan saya rasakan ya itu harus saya lakukan misalnya di perusahaan domestik oleh karena itu saya masuk ke dalam ruang lingkup perusahaan yang memang dikemudikan dan dinakodai oleh anak bangsa kita sendiri tetapi sebelumnya itu tahun 2001 itu saya diperkenalkan dengan idola saya Pak Amin Rais oh Pak Amin Rais idola saya juga jadi ketika itu saya kebetulan mendapatkan kesempatan berkeliling Eropa dengan sahabat saya dan Pak Amin Rais waktu itu beliau masih menjabat ketua MPR nah dalam pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan itu saya lihat bahwa Pak Amin itu memiliki kapasitas intelektualitas yang sangat tinggi dan beliau boleh dikatakan narasinya itu sangat kuat apa yang ingin ditekankan apa yang ingin disampaikan itu sangat jelas dan menurut saya ini adalah salah satu aset bangsa kita yang memang harus dikelilingi oleh orang-orang yang bisa tetap maintain aset ini sebagai aset bangsa yang dikenal juga di kalangan internasional nah oleh karena itu saya waktu itu memutuskan untuk semakin aktif berada di lingkarannya Pak Amin Rais dan beliau mengatakan setelah kita selesai sebelum berpisah dari Eropa Mas Edi nanti sampai di Jakarta Anda jangan sampai tidak bergabung dengan saya oh jadi ketemunya dimana itu Pak Edi pertama kali di Jerman oh di Jerman jadi pada saat itu Pak Amin sedang keliling nah saya diminta oleh rekan saya bergabung di Jerman bersama Pak Amin Rais di Jerman kita kemudian keliling ke beberapa negara dan sebelum Pak Amin pulang mereka mengatakan Mas Edi sebelum nanti ketiba di Jakarta Anda jangan jauh-jauh dari saya saya ingin Anda bergabung sama saya Anda itu seperti vitamin baru untuk kita akhirnya saya bergabung dalam tim Pak Amin Rais tetapi ya karena Pak Amin identik dengan PAN dan pada saat itu apa namanya Pak Amin menjadi ketua umum PAN ya saya otomatis menjadi anggota kader PAN pada saat itu tetapi tidak pernah saya menjadi pengurus PAN saya kemudian menjadi pengurus itu tahun 2015 ketika Pak Zulkifli Hasan mengajak saya untuk membantunya menjadi sekretaris jeneral itu sudah disitulah saya baru berpolitik secara praktis jadi sesungguhnya saya itu masuk ke dalam politik praktis itu di saat yang menurut saya tepat karena saya sudah membangun karir di bidang profesional kemudian saya boleh dikatakan saya sudah merasa mantap secara ekonomi di rumah dapur ngebul ketika saya berpolitik sehingga saya tidak harus berpikir apa namanya dua hal berpolitik yang mungkin penghasilannya juga tidak bisa diketahui tidak bisa diantisipasi tapi di dalam di rumah tangga ini sudah boleh dibilang bisa berjalan dengan sendirinya nah oleh karena itu saya berani berpolitik nah dalam berpolitik ini pun saya memiliki cita-cita ketika saya di dunia profesional saya mau naik pangkat yang menentukan itu mungkin dua tiga orang bos saya dan bos di atasnya kemudian pada saat saya menjadi direksi di perusahaan publik yang menentukan saya naik pangkat atau tidak itu adalah pemegang saham publik yang mungkin jumlahnya ratusan ribuan tapi itu juga tidak cukup akhirnya saya rasa bagaimana ya kalau saya itu mendapatkan mandat dari puluhan bahkan ratusan ribu orang nah akhirnya saya memberanikan diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif di kabupaten Cianjur dan kota Bogor dan terpilih alhamdulillah terpilih dan itulah sejarahnya jadi Kang Edy juga jadi Kang Edy karena maju di dapil itu kenapa saya pilih dapil itu karena ayah saya ketika pertama kali ke Jakarta dia tidak mampu tinggal di Jakarta tinggal di Bogor karena ada saudaranya nah 6 tahun tinggal di Bogor jadi sebetulnya sudah punya hubungan emosional juga ya dengan Bogor ya betul nah kebetulan Bogor dengan Cianjur jadi satu nah tadi itu bisa jadi formula nggak sih Kang Edy maksudnya tadi kan cerita ya runutan cerita kalau tadi kita dengerin sama-sama teman-teman di rumah juga jadi terinspirasi mungkin oh rutenya gini nih tadi boleh nggak kalau dijadiin formula rutenya ikut dulu misalnya kalau bahasa Jawa kan nge-nger dulu gitu ya terus habis itu mengetahui terus juga mungkin salah satu formulanya Kang Edy tadi jadi tips juga buat teman-teman upayakan udah mantap dulu lah atau kalaupun nggak mantap tidak mencari kehidupan gitu di dalam politik gitu dan juga kemudian baru setelah setelah punya rute itu baru bisa mencoba untuk kemudian bisa nggak berkontestasi langsung agar dapat kepercayaan dari masyarakat boleh jadikan formula nggak itu? kurang lebih begitu karena ya tidak kenal tidak sayang jadi kalau kita tidak mengetahui ya bagaimana kita bisa tahu bahwa ternyata ya ini adalah jalan yang memang cocok untuk saya kiprah saya disini memang sudah apa namanya mantap ditambah lagi kita kan kalau belajar berenang itu tidak langsung masuk ke dalam kolam kita belajar dulu caranya berenang mungkin di kolam cetek dulu baru setelah itu kita mulai masuk kolam besar bahkan setelah itu baru kita berkompetisi jadi saya kira perlu ada tahapan jangan langsung terjun karena bisa bisa terjun itu ya bisa terjun kemudian kita bisa langsung berenang atau tidak atau terjun juga langsung bisa ke dasar kolam gitu kan nah sehingga ya saya kira bertahap itu adalah cara yang paling baik banyak teman-teman saya kemarin di Pileg 2014 dan 2019 langsung go ahead gitu ya kalau kata orang Sunda kagok edan gitu ya langsung jadi caleng gitu ya tapi juga banyak ada yang stress ada yang jadi susah cari kerja karena sudah terlanjur jadi caleng gitu itu cara yang salah juga apa gimana itu tergantung juga pada keberanian karena saya mungkin ya saya karena latar belakang perbankan segala sesuatu kan saya hitung risikonya gitu ya selalu saya berhitungkan dan saya selalu berusaha untuk bekerja sistematis ya mungkin di dunia politik itu ya hal yang mungkin tidak terlalu penting ya karena bagaimanapun juga apa politik itu ada segala sesuatu mengenai momentum ya bagaimana kita melihat momentum memanfaatkan momentum mengkapitalisasi momentum itu untuk ya apa mencapai target yang kita hendaki nah tetapi saya ingin meskipun ada momentum tetapi saya ingin apa mengukur diri dan mengukur kondisi yang ada gitu loh apakah saya mampu apakah saya kemudian apa memerlukan tambahan tenaga sumber daya untuk bisa mencapai tujuan itu dan saya Alhamdulillah saya menggunakan metodologi seperti itu agak ilmiah untuk bisa kemudian dan bisa dicontoh banget itu stepnya bisa dicontoh banget jangan langsung ya saya sih agak setuju juga ya sama Kang Egit Eddy gitu ya karena banyak contoh kasus teman-teman yang ini juga jadi masalah sama anak muda sebenarnya ya jadi ketakutan anak-anak muda untuk berpartai gitu ya untuk langsung berbaju partai apalagi langsung ikut kontestasi tertentu itu kadang sedikit banyak juga rasanya gitu ya menurut mereka dan juga mungkin ini cerita teman-teman juga menghambat juga karir yang lain gitu ya karena kan ada juga perusahaan yang gak mau apa ya yang gak mau terlibat gitu misalnya orang daftar oh ternyata punya rekam jejak politik gitu di nanti lagi deh gitu kecuali sangat outstanding gitu ya mungkin ditarik gitu ya tapi itu gimana ya di satu sisi kita butuh anak-anak muda tapi ada juga kekhawatiran itu kan saya gak tau juga nih mau tanya juga di partai itu digaji gak sih partai itu boleh dibilang adalah pekerjaan sukarela sukarela kita mau datang rapat boleh gak mau datang gak apa-apa ikut kegiatan boleh gak mau kegiatan gak apa-apa jadi itu lebih lebih kepada komitmen kita untuk terlibat dalam kegiatan dan aktivitas partai dan itu karena segala sesuatu dilakukan sukarela tentu tidak ada gaji disitu jadi memang ada baiknya jika satu kalau kita mau menjadikan partai itu sebagai kegiatan yang penuh waktu bagi kita ya kita sudah independen secara ekonomi gitu itu paling baik mungkin ya karena di Amerika begitu Amerika rata-rata mereka-mereka yang berpolitik apalagi mereka yang kemudian maju dalam kontestasi politik mereka sudah kuat secara ekonomi dan kedua saya rasa juga bagi kita tidak hanya itu tetapi kita perlu ada tahapan pematangan tahapan pematangan sehingga ya jangan sampai kita nanti belum apa-apa sudah menyatakan diri saya full time di politik tetapi kita tidak tahu bahwa practical politics atau politik praktis itu ternyata ya sangat dalam dan sangat luas untuk mencapai misalkan untuk mendapatkan nomor urut calon anggota legislatif saja itu belum gampang sehingga ya itulah saya kira secara bertahap step by step kemudian apa namanya tetap memperhatikan bahwa saya masih punya tanggungan saya masih punya keluarga itu diahulukan itu jangan jangan pernah di nomor 2 kan nah karena banyak contoh kasus orang yang dalam tanda kutip mencari kehidupan dalam politik gitu ya saya kenal beberapa orang yang sebenarnya mereka nyaleg itu dalam rangka biar punya kerjaan biar bisa jadi anggota DPR Deka kita gak bisa memungkiri ada gitu ya ada beberapa ada beberapa teman atau beberapa orang yang begitu sehingga muncul juga gitu misalnya para orang tua jangan main-main di politik deh nanti hancur gitu atau misalnya yang sudah berkeluarga punya istri istrinya tidak mengizinkan karena juga banyak contoh-contoh kegagalan seperti ini itu diakibatkan oleh tadi itu ya belum selesai dengan urusan ya salah satu itu tapi tadi ada poin yang bagus sekali disampaikan oleh bahwa tidak diizinkan oleh istri bagi saya itu adalah sangat penting izin dari istri persetujuan istri itu doa istri bagi saya itu sangat penting jadi ketika saya memutuskan masuk ke politik praktis apalagi pada saat saya mau nyaleg itu saya meminta dukungan dari istri 100% karena saya tahu saya tidak akan jarang ada di rumah sering ada di dapil saya membutuhkan komitmen bahwa istri mendukung saya ketidakhadiran ini karena dia harus mengisi mengisi kekosongan kevakuman ketika anak-anak menanyakan ayahnya kok jarang-jarang kelihatan di rumah sedang berjuang tapi kan sekarang dengan adanya handphone ada video call segala macam itu semua bisa terjembatani tetapi bagaimanapun juga menurut saya restu keluarga amat sangat penting malah kalau nggak dijinil nama istri malah didoain kalah juga kita keluar rumah saya keluar rumah setiap hari keluar rumah kalau tidak merasa mendapatkan dukungan dan doa istri rasanya juga berat keluar rumahnya ternyata ada sisi lain juga yang so sweet nanti di segmen ketiga kita akan bahas soal lain soal bagaimana rutenya kemudian apa yang harus kita kerjakan tadi tadi gambarannya udah dikasih tahu tipsnya formulanya Kang Edi Suparna udah dikasih tahu tapi real politicsnya seperti apa dan itu juga yang jadi pertanyaan teman-teman muda di rumah gimana sih caranya daftarnya dimana ada loketnya atau enggak gitu ya terus ada uang pendaftarannya atau enggak nanti kita bahas di segmen ketiga jangan kemana-mana jumpa lagi di AI Podcast nanti tepuk tangan politik itu kan di anak murid itu sering dilihat jadi hal yang tabu ya mas jadi kalau kita bilang referensi politik anak murid langsung bilang wah jangan deh ntar kita berantem lagi jadi kamu mau masuk partai gitu belum mas oh belum lagi nanya-nanya apa syarat dan ketentuannya jangan sampai nanti kita sudah melangkah terlalu jauh undang-undang ini kemudian diketok di rapat paripurna ternyata dilihat draft undang-undang finalnya itu tidak sesuai akhirnya berujung pada demonstrasi kalau kalian kalau masyarakat ini menerima amplop 50-100 ribu atau menerima sembako dua kantong dan kemudian diminta untuk memilih salah seorang kandidat dia menggadaikan kedaulatannya menggadaikan masa depannya untuk mungkin lima tahun ke depan hanya untuk dua kantong sembako itu saja jumpa lagi hari ini baru saya Fad Padepi di acara AIPODGE harus membuktikan bahwa anak muda ini bukan tim hori selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati